Oh my God Ada di dalam waktu Tuhan We are in the right time of God And in this moment of time Ini di dalam waktu yang luar biasa Saya mau kita semua Kita mau ajak Mengucap syukur kepada Tuhan Oleh karena kebaikannya Oleh karena kasih karuniannya Oleh karena perkenanannya diberikan kepada kita So mari kita Saya mau ajak Anda yang ada di rumah Di perjalanan, di mobil Bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada disini Di Future Zone Mari kita berkata Terima kasih Tuhan Buat anugerah-Mu Terima kasih Thank you for your grace Thank you for your word Thank you for the love Thank you for the word of God Thank you Lord Jesus And we give you the praise We give you all the honor Hallelujah Come on, hallelujah Buka hati kita untuk dia pada pagi hari ini Oleh karena anugerahnya kami ada Because of grace we are here Because of grace Lord We can face the future Hallelujah, praise the Lord Now we can say all to you Thank you Lord For your wonderful time For this wonderful morning Hallelujah, hallelujah Christ is enough for me Christ is enough for me Yes, everything I need is in you Yes, everything I need Come on, say it with me Christ is enough for me Yes, 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 Christ is enough for me is enough for me oh yes everything i need is in you everything i need i can say christ christ is enough for me christ is enough for me yes everything i need is in you everything i need christ is enough christ is oh yes enough for me christ is enough for me oh everything i need is in you everything i need i have decided i have decided to follow jesus no turning back no turning back i have decided to follow jesus no turning back no turning back come on say i have i am this yes to follow jesus no turning back no turning back i have decided to follow jesus no turning back no turning back christ oh christ yes enough for me oh christ is thank you lord enough for me father god because everything i need is in you everything i need i say to you lord christ is christ is enough for me christ is enough for me yes mm-hmm everything i need is in you everything i need i will say to you christ is christ is enough for me is is enough for me is enough for me oh my 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 lord christ is enough for me oh yes oh everything i need is in you god everything come on i have decided i have decided i have decided to follow jesus no turning back no turning back i have decided to follow jesus no turning back no turning back semua tangan kalian I have this yes no turning back one more time I have decided I have decided to follow Jesus no turning back no turning back I have decided to follow Jesus no turning back 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 Oh yes Lord Oh yes Lord No turning back Yes Lord Because of your grace Oh yes Lord Thank you Lord Jesus Hallelujah Oh thank you Father Oh praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus So praise the Lord Pagi hari ini Kita harus tahu bahwa oleh karena kasih karunia Ada dua ayat pada pagi hari ini Saya mau bagi buat anda semua Rasul Paulus punya kesaksian yang luar biasa dalam hidupnya Yang merubah cara berpikir Yang mengubah apa yang dia anggap dulu benar Begitu dia berjumpa dengan kasih karunia Something is changing in his heart Sesuatu mulai terjadi perubahan dalam hidupnya Dan akhirnya dia berkata Apa yang dahulu aku banggakan Aku menganggapnya sampah Oleh karena Kristus Oleh karena kasih karunia Sehingga di dalam statementnya dia Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 1 Korintus 15 ayat 10 Dikatakan begini Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang I am now Aku ada sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Tidak sia-sia Praise God Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras Daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah Yang menyertai aku Oh my God 1 Korintus 15 ayat 10 1 Korintus 15 ayat 10 Ini satu Satu Apa namanya Keyakinan di dalam Rasul Paulus Dia katakan Aku ada sebagaimana aku ada sekarang Bukan dahulu Bukan dahulu I am now But by the grace Bahasa Inggris bilang But by the grace of God I am what I am Hallelujah But by the grace of God I am what I am And his grace toward me Was not in vain Hallelujah But I labored more abundantly than they all Yet not I But the grace of God Which was with me I am what I am Because of the grace Hallelujah Aku ada sebagaimana aku ada sekarang Oleh karena kasih karunia Nah hari-hari ini Kalau Tuhan berkata kepada saya Tuhan memperlihatkan kepada saya Bagaimana jemaat Mula-mula dibangun berdasarkan kasih karunia Dan kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus Adalah satu perjumpaan dengan Tuhan Itulah yang merubah hidupnya Jadi kasih karunia itu bukan sekedar pengajaran Tapi an encounter Satu perjumpaan Satu pertemuan dengan dia Sehingga dia Paulus bisa melihat dirinya yang dahulu Dan dirinya yang sekarang Setelah perjumpaan itu berbeda Dan dia mempunyai satu keyakinan Bahwa masih ada perjalanan di depan Masih ada destiny yang harus dia capai Lalu dia tanamkan pada jemaat mula-mula Karena kasih karunia yang ada pada dia Maka dia ada sebagaimana dia ada sekarang Nah ayat ini saya yakin Ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus Dan sebelumnya pada waktu itu Dia mempunyai satu pergumulan Di dalam perjalanan hidupnya Oh dia lihat bagaimana Satu pertentangan di dalam hidupnya Satu perjuangan yang ada di dalam hidupnya Dia pernah berkata begini Apa yang baik yang aku mau lakukan Tapi kenapa akhirnya aku malah yang jahat Aku mau melakukan yang baik Tapi kenapa yang jahat aku berbuat Akhirnya dia bergumul Dan waktu dia mau melakukan itu dengan kekuatan dia Dia menemukan Kalau aku melakukan berdasarkan kekuatanku sendiri Pasti aku jatuh lagi Pasti aku gagal lagi Saya mau bertanya kepada anda Ada berapa banyak dari anda Kita mau melakukan dengan kekuatan kita sendiri Kita jatuh lagi We try to do our best According to our own strength But we fail and we fall We fail, we fail, we fall Ada berapa banyak dari kita yang berusaha Mau melakukan dengan kekuatan kita sendiri Tapi kita gagal Dan kita jatuh lagi Saya mau katakan Paulus punya pengalaman itu Dia berusaha mau melakukan dengan kekuatannya sendiri Dia gagal dan dia jatuh lagi Makanya ada Dia tulis begini Kalau aku mau melakukan yang baik Yang jahat yang aku perbuat Sampai Paulus waktu itu Dia berkata begini Aku ini manusia celaka Kenapa kalau aku mau melakukan yang baik Yang jahat yang aku perbuat Karena pada waktu itu Waktu itu Dia melakukan dengan kekuatannya sendiri Dan pada waktu itu Pada waktu itu Dengar ini Waktu itu Dia sedang di dalam perjalanan Belajar mengenal kasih karunia Dia belajar Mengenal kasih karunia Hayat itu di dalam Roma Waktu dia mau melakukan yang baik Yang jahat diperbuat Itu adalah It was his process of learning Of grace Itu adalah perjalanan Pembelajaran dia Untuk mengenal kasih karunia Makanya saya mau beritahu kepada anda Kasih karunia itu Harus everyday Anda harus berjumpa Setiap hari Dengan kasih karunia Bukan cuma sekali saja No You have to have An encounter with grace Everyday Anda harus punya perjumpaan Dengan kasih karunia Setiap hari Kenapa Gini loh Dosa Dosa telah membuat hidup kita Begitu rupa Sampai mengakar dalam hidup kita Menjadi satu pribadi Pribadi dosa dalam hidup kita Tidak heran Apapun yang kita lakukan Selalu bertentangan Alkitab berkata Kecenderungan kita Tembali kepada dosa Kitab kejadian sudah berkata Manusia itu Kecenderungan hatinya Selalu berbuat kejahatan Kecenderungan hatinya Selalu berbuat kejahatan Nah demikian juga Paulus Pada waktu dia Baru pertama kali Berjumpa dengan kasih karunia Dia merasakan sesuatu yang luar biasa Tapi dalam perjalanannya Dia perlu perjumpaan terus-menerus Ini dia di dalam Roma 7 Ayat yang ke 19 Dikatakan begini Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik Yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku perbuat Kenapa? Itu adalah Perjalanan Pengenalan akan kasih karunia That is his journey of knowing grace Itu adalah perjalanan Mengenal kasih karunia Dan perjalanan itu Mengenal kasih karunia Tidak sekali Mengenal kasih karunia Ada sebuah perjalanan Ketika kita berjalan terus Dan berjalan terus Berjalan terus Lama-lama Pasti Paulus Akhirnya dalam 1 Korintus 15 tadi Akhirnya Paulus mengenal begini Aku ada sebagaimana Aku ada sekarang Jadi 1 Korintus 15 Ad 10 Dia tulis Ketika dia telah menang Ketika dia telah mengenal Kasih karunia yang ada padanya Karena begini Pada waktu dia Sedang belajar Mengenal kasih karunia Di dalam perjalanannya Dia jatuh lagi He fail and he fell He fail, he fell He fail, he fell Dia gagal Dia jatuh He fail, he fell Dan Dia berusaha dengan kekuatannya Akhirnya waktu dia berdoa Tuhan mulai mengajar dia Tentang pengenalan Akan kasih karunia itu sendiri Dan akhirnya Anda ingat gak Ada tulisan Rasul Paulus yang berkata begini Saya mau ajak kita lihat Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus Di dalam 2 Korintus 12 Tadi Ayatnya kan berapa 1 Korintus 15 2 Korintus 2 Korintus 12 Ayat yang ke 9 Ini pada waktu dia berusaha Akhirnya Tuhan bilang begini 2 Korintus 12 Ayat 9 Tetapi jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah kasih karunia ku Bagimu Cukuplah kasih karunia ku Bagimu Sebab justru dalam kelemahan Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah Atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus Turun menaungi aku Cukuplah kasih karunia Ku bagimu My grace is sufficient for you Kasih karunia ku bagimu cukup Kasih karunia ku bagimu cukup Jadi dalam pengenalan Rasul Paulus kepada kasih karunia Di dalam kelemahan Akhirnya dia mulai belajar Pada waktu itu Dia berjalan dalam kekuatannya Karena Paulus ini orang Yahudi Saudara harus tahu Orang Yahudi itu punya Sifat dosanya Kesombongan Tegar tengkuk Jadi pada waktu pertama kali Dia mulai belajar mengenal kasih karunia Dia masih mencoba untuk Berjalan dengan alam Kekuatannya sendiri Dan dia gagal Dan dia jatuh Dan dia gagal Dia mau melakukan yang baik Yang jatuh Yang dia perbuat Dan dia berdoa Dia berdoa Dan Tuhan bilang My grace is sufficient for you Kasih karunia ku cukup bagimu Dan dia mulai belajar mengenal What is actually grace for me? Apa sih kasih karunia itu bagiku? Dan waktu Paulus mulai memahami Kasih karunia Setiap hari Pemahaman Pengenalan Perjumpaan dengan Kasih karunia Akhirnya Paulus mengerti Kasih karunia itu Seperti apa Dan dalam tulisannya Dalam Korintus Dia berkata begini Aku ada Sebagaimana Aku ada sekarang But by the grace I am What I am Haleluya Oleh karena Kasih karunia Aku ada Sebagaimana Aku ada sekarang Itu dia kembali Kepada Korintus 15 Ayat 10 Aku ada Sebagaimana Aku ada sekarang Aku ada Sebagaimana Aku ada sekarang Oleh kasih karunia Saya mau katakan Kepada anda Aku mau kuatkan anda I want to strengthen you Kalau mungkin di hari yang lalu Anda berusaha Untuk hidup Berusaha untuk hidup benar Berusaha untuk hidup baik Tapi gagal lagi Gini Kalau kita mau lakukan Dengan kekuatan kita sendiri Kita akan menemukan Kegagalan Tapi mari kita Mengenal kasih karunia Mari kita lebih mendekat lagi Kita mengenal kasih karunia Nanti kasih karunia Akan menuntun anda Mengangat anda Memampukan anda Dalam kelemahanmu In your weaknesses His grace Will help you Will support you Di dalam kelemahanmu Kasih karunia itu Akan menuntun anda Sampai pada akhirnya Anda melakukan itu At ease Kalau bahasa Inggris We do it at ease Kita lakukan itu Tidak di dalam Satu Apa Usaha Kita bukan lakukan itu Dengan berusaha keras Tapi kita lakukan itu At ease Sehingga Di dalam 1 Kursus 15 Akhirnya Paulus Akhirnya bekerja Bukan dia bekerja keras Dalam arti ngoto Tapi akhirnya dia Jadi maksimal Lebih daripada mereka Dia bekerja lebih keras Bukan dengan Kekuatan dia lagi Tapi dia bekerja Karena dengan Kasih karunia Yang dimampukan oleh Tuhan Lebih daripada orang-orang Mungkin orang-orang lain Itu jatuh Bangun Jatuh Bangun Dan akhirnya Paulus dapat menjadi saksi Buat jemaat mula-mula Only by the grace Because grace Kasih karunia Memampukan kita Di dalam kelemahan kita Sehingga waktu kita Melihat kelemahan Kita tidak lagi melihat kita Orang yang penuh kekurangan Tapi akhirnya kita Mengucap syukur Only by the grace He enables me He supports me Because of his grace Oleh karena Kasih karunia Dia memampukan aku Dia menolong aku Supaya aku terus bangkit Akhirnya Aku tidak lagi berjalan Di dalam keadaanku yang sama lagi Aku tidak lagi melakukan yang jahat Apa yang aku lakukan yang baik Yang baik Aku perbuat Kenapa? Hanya Kasih karunia Yang mampu menolong kita Dari kelemahan kita Akhirnya kita betul-betul Lakukan itu Oleh karena anugerah Yang Tuhan berikan So my friend Setiap orang Siapapun anda Preacher Housewife Government people Arts people Entertainers Saya mau katakan Kalau kita mau Supaya kita mengalami Pengalaman bersama Tuhan Come on Open up your hearts Welcome grace in your life Anda lakukan itu By the grace Tangkaplah Jadi waktu kita akan Grace is enough for me Kita katakan Only grace Grace is enough for me Grace is enough for me Tuhan katakan Hari-hari terakhir ini Akan ada muncul orang-orang Bukan oleh kuat dan gagah mereka Not by might Not by power Not by their own strength But by the grace of God Haleluya Oleh karena kasih setia Tuhan Oleh karena anugerah Tuhan Dan ketika generasi ini muncul Maka generasi ini akan membawa kesaksian kepada banyak orang In the midst of darkness situation Di tengah-tengah kegelapan Di tengah-tengah kesulitan Di tengah-tengah orang berusaha keras Tapi masih menemukan kegagalan Maka Tuhan berkata kepada saya I'm going I have prepared my I have spared a people Aku telah menyiapkan orang-orang yang akan menjadi saksiku Nah Tuhan katakan Orang-orang ini Adalah orang-orang yang seperti Paulus Because of grace Oleh karena kasih karunia Tuhan Saya mau katakan kepada Anda Kalau Anda belajar untuk mengenal kasih karunia Anda akan melihat Itu Kekuatan-kekuatan itu akan rontok ya Apa yang dilakukan oleh musuh terhadap kita Apa yang ditabur oleh musuh sejak dari Nenekmu yang turun Itu akan rontok semua Akhirnya kita betul-betul menjadi ciptaan baru So saya mau katakan We are in the right time to enjoy grace Kalau jemaat mula-mula dibangun di atas fondasi kasih karunia Maka kita orang-orang akhir zaman Fondasi yang sama harus dibangun Kita harus dibangun di atas fondasi kasih karunia No other foundation or doctrine was laid in the early church Tidak ada fondasi lain dibangun di atas jemaat mula-mula Tidak ada doktrin lain yang ditaruh Selain doktrin kasih karunia dan fondasi kasih karunia Dan roh kudus berkata Apa yang telah dibangun pada jemaat mula-mula Itu juga harus dikembalikan di jemaat akhir Supaya apa? Kepenuhan kasih karunia dapat kita alami bersama-sama Sehingga kesaksian kita akan melengkapi kesaksian Yang ada pada jemaat mula-mula Even greater, haleluya Bahkan lebih besar dan lebih dasyat Dan saya mau katakan You and I are destined to experience grace You and I are chosen to taste the goodness of grace Anda dan saya sudah ditetapkan Dipilih, dipersiapkan untuk mengalami kasih karunia Karena itu saya mau katakan Kuatkan dan tegukkanlah hatimu Tuhan tidak meninggalkan anda Justru Tuhan sedang mempersiapkan kita semua Untuk menjadi bukti dan menjadi saksi dari kebesarannya Praise God Nikmati hari ini Nikmati hari Sabtu ini Shabbat shalom to everyone of you Bersuka citalah pada hari ini Dan katakanlah kepada dirimu Aku bersyukur karena anugerah Tuhan yang memampukan aku Dalam kelemahanku kasih karunia Tuhan berkata Cukuplah kasih karunia ku bagimu Bangkitlah and rejoice Tuhan akan memberikan kemampuan You will overcome your weakness You will overcome the enemies even Anda akan mengalahkan musuh Dan Anda akan berkata Thank you Lord for the grace Mari kita sama-sama katakan Christ is enough for me Christ is enough for me Hallelujah, come on Everything I need is in you Oh, everything I need is in you Sekarang kita katakan Grace is enough for me Come on Grace is enough for me Yeah, grace is enough for me Everything I need Everything I need Come on, rise up Come on, rise up Rise up Worship Mari kita bersyukur kepada dia Everything I need Say grace is enough Grace is enough for me Grace is enough for me Oh, yes, come on Everything I need is in the grace Everything I need One more time Grace, grace is enough for me Grace is enough for me Come on Everything I need is in you Everything I need I have decided I have decided To follow Jesus No turning back Hallelujah No turning back I have decided To follow Jesus No turning back No turning back Lagi Everybody say I have decided Decided To follow Jesus No turning back Come on Ucapkan itu Ucapkan I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back No turning back One more time Dan katakan Grace is enough Yes Grace is enough for me Grace is enough for me Oh, my, my Lord Everything I need is Ada mujizat turut When we declare grace is enough Miracle is happening Oh, Tuhan membuka pintu Untuk kita berjalan terus Grace is enough for me Grace is enough for me Oh, thank you, Lord Everything I need is in you And one more time Last one Lagi katakan Grace is enough Grace is enough for me Oh, terima kasih, Tuhan Grace is enough for me Oh, yes, everything I need is in you Everything I need I have decided To follow Jesus No turning back Hallelujah No turning back Praise God I have decided To follow Jesus No turning back No turning back No turning back No turning back Tuhan kau mengajar kami untuk berjalan setiap hari Teach us Lord to walk everyday with your grace Because we wanna walk with grace everyday Lord Ajar kami untuk berjalan di dalam anugerahmu Tuhan Kami mau mengenal anugerahmu lebih lagi Oh we wanna know more about your grace Lord Oh yes Lord, hallelujah We bless your name, we bless your name, we bless your name We bless the name above name, Jesus the Great Kiranya kasihkan runia Tuhan menyertai hidupmu Menyertai keluargamu, menyertai anak-anakmu Mengeret menyertai pekerjaanmu Mengeretai bisnismu, menyertai pelayananmu Wherever you and I go, let grace lead you, hallelujah Let grace lead us to the destiny Come on, aku lepaskan, I declare, I declare, I prophesy Grace will take you to your destiny Grace will help you, grace will support you Haleluya, 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 haleluya Mulai hari ini, alamilah perjalanan di dalam kasih karunia Mulai hari ini, alamilah setiap hari Setiap hari sambutlah kasih karunia itu Maka kita akan berbahagia Praise the Lord, sampai jumpa lagi dalam penungguan yang berikut Have a good Saturday God bless you all I love you, I love you, and I love you so much Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire Stay deep in the revelation of grace Stay alive and stay connected with the covenant of grace Come on, you people of God Oh, karena engkau dan kita We are chosen to be in the realm of grace God bless you again See you in the next session, haleluya I have decided to follow Jesus Come on, mari kita bangkit berdiri No turning back Come on, let all stand No turning back I have decided to follow Jesus No turning back No turning back Grace, grace is enough for me Oh, my Lord, my God Grace is sufficient for me For my family For my life, Lord, yes Everything I need is in you Everything I need in you Haleluya 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 Jesus Thank you, Lord Thank you, Lord I bless the name of the Lord I bless you, Jesus Tuhan, aku berdoa buat setiap mereka yang melihat live streaming Berkatilah mereka, berkatilah keluarga mereka Terima kasih Tuhan Dalam kelemahan kami Kasih karuniamu cukup bagi kami In our weakness, your grace is sufficient for us, Lord And your grace will take us more and more Haleluya Lord, we thank you again for your grace Terima kasih Tuhan You seal us, Lord You seal us With your grace I thank you, Lord, for this wonderful day In your wonderful name Haleluya 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 Amen and amen and amen Praise the Lord Praise the Lord Kita adalah orang-orang yang berbahagia Praise the Lord Praise the Lord